Seorang ibu yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Pekalongan tidak henti-hentinya menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Bahkan penerapan protokol kesehatan ini dimulai dari lingkungan keluarga. Inilah Hiliyati Aulia, warga desa Kebun Agung Kajen Kabupaten Pekalongan. Dengan tiga orang anaknya yang kini masih dalam pertumbuhan. Meski di dalam rumah, Lia panggilan akrabnya selalu memakai masker saat menyuapi anak yang makan. Pemakaian masker saat menyuapi anaknya itu semata-mata untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Usai memberikan sarapan pentingnya menjaga protokol kesehatan pun diajarkan kepada anak-anak Lia. Seperti mencuci tangan dengan sabun setelah maupun akan melakukan aktivitas di luar rumah. Anak-anak juga diberi edukasi agar tidak berkerumun dan memakai masker. Anak-anak Lia yang biasa bermain di luar rumah saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini diwajibkan untuk memakai masker dan facial. Tentunya agar keamanan mereka terjaga dan tidak terpapar virus corona. Menurut dosen di salah satu universitas negeri itu, upaya penyebaran virus corona bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, yaitu dengan orang terdekat. Kebiasaan hidup bersih juga wajib dilakukan sehari-hari, apalagi di masa pandemi COVID-19. Pokoknya setelah anak-anak sekolah, setelah suami pulang dari kerja itu, menerapkan 3M, yaitu memakai masker sebelum kerja, kemudian kalau baru pulang berarti mencuci tangan, kemudian setelah itu menjaga jarak. Jadi di dalam rumah pun tetap disterilkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Setelah melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan mengedukasi protokol kesehatan kepada keluarga, Lia berangkat bekerja. Namun sebelum memakai sepeda motornya, Lia selalu menyemprot sepeda motornya dengan disinfektan demi mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton!